4 cewek cantik yang pernah dikabarkan dekat dengan Zinidin Zidane Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan Biodata dan info seputar artis Indonesia Zinidin Zidane, atau yang akrab di Sapa Zidane Dikenal publik sebagai seorang penyanyi Nama Zinidin Zidane semakin melejit Sejak berkolaborasi dengan Triswaka dan Nabila Maharani Menyanyikan lagu Buijadi Permadani Berkat suara merdunya, membuat karirnya semakin melambung Karena popularitasnya, membuat warganet penasaran dengan kisah asmara Zinidin Zidane Berikut ini, 4 cewek cantik yang pernah dikabarkan dekat dengan Zinidin Zidane 1. Wanita berhijab Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya Foto mesra Zinidin Zidane bersama seorang wanita memakai hijab Wanita tersebut, diduga mantang pacar Zinidin Zidane Namun, belum diketahu identitas wanita tersebut Zinidin Zidane pun, belum pernah mengklarifikasi kabar tersebut 2. Nabila Maharani Kerap kali menjadi teman duen, Zinidin Zidane Dan Nabila Maharani sempat dikabarkan dekat Namun, baik Zidane, maupun Nabila membantah kabar tersebut Keduanya mengaku hanya sebatas teman, dan rekan kerja saja 3. Putri Isnari Aksi duet Zinidin Zidane dan Putri Isnari Sempat sukses mencuri perhatian publik Tidak hanya berduet saja Bahkan keduanya, sesekali melontarkan gandaan-gandaan romantis dan lucu Hingga banyak netizen mengira, mereka menjalin hubungan asmara Namun, lagi-lagi hubungan mereka hanya pertemanan saja 4. Yaya Nadila Baru-baru ini, kedekatan Zinidin Zidane dan Yaya Nadila Kerap menjadi sorotan media Lantaran, keduanya kerap berduet bareng Hingga membuat penonton baper melihatnya Dan menjodoh-jodohkan keduanya Bahkan, keduanya sering membagikan momen kebersamaannya di media sosial Namun, baik Zidane, maupun Yaya Belum pernah mengatakan status hubungan mereka yang sebenarnya Itulah 4 cewek cantik yang pernah dikabarkan dekat dengan Zinidin Zidane Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton